Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat dan ilmu yang barokah untuk kalian semua para muhibin Gusbaha Dalam pengajian tafsir jala lain surah Al-Komar Kiai Haji Baha Udin Nur Salim menyinggung tentang pertemuan antara Nabi Hidir dan Nabi Musa alaihi salam Dalam pandangan Gusbaha, meskipun Nabi Musa dalam 3 drama kalah oleh Nabi Hidir Namun menurut Gusbaha, Nabi Musa tetap unggul dibanding Nabi Hidir Bagaimana lengkapnya tentang penjelasan Gusbaha hingga Nabi Musa tetap unggul dari Nabi Hidir Kita simak dan tonton saja pengajian Kiai Haji Baha Udin Nur Salim dalam tayangan video berikut ini Selamat menyaksikan Selamat menikmati 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 di kaulul kufar yang adaannya itu takdir itu apa? istri ini ceritanya orang pintar itu kan orang iman yang rapati pintar itu malah penuh orang itu tapi top nah itu satu nak cari maksudnya tidak ada mustamir itu diambil masdar mirroh kayak kemarin jibril disebut apa? yu mirroh yu mirroh pastawa semuanya kan berarti sihromustamir itu ini sihr yang hebat maksudnya orang kafir ngakoni gak sihr model ini itu aku rahisah, ini sama muhammad tapi tetep darah ini itu sihr jadi nak versi ini berarti orang kafir ngakoni, nah itu sihr tapi tetep darah ini sihr iya maksudnya ini ceritanya gue ngalur ngijirin itu iya iya berarti mulai kayak pecah pintar kayak jadi kayak nak suben nabidato kanak bodol itu orang ngangkat tapi kerwatan kerwatan tidak tidak jadi sebagian ulama menganggap mustamir itu karena maknanya taube ini kan kaulul kufar kan itu tidak ramuk jadi jadi kata murur jadi murur murur sihran mengenai bagian misi yang eras mesehat di pengirrahan namanya dan pencerahan dengan menang kemis dan jadi Ustakirannya bisa ada catatannya Jadi pengirannya tenang ya, pengirannya tenang ya Kepada kabar Nabi ini digorong ya tenang Kepada orang iman ya Aku bisa ada catatannya Karena itu repot Jadi orangnya ngambil sehari-hari Pengirannya tenang aja ya pengirannya Jadi pengirannya kalau kabar kekasih digorong ya tenang Kalau kabar yang bojol digorong iman ya Tenang, mau komentarnya aku bisa ada Kan tidak ada yang aneh bagi Allah Bahkan ada catatannya Jadi dikandanya, gusti, zaman akhir dikandanya Gusti, gak usah mikir apa Berserah Gusti, zaman akhir Gusti, jelas manfaatnya Tapi limang juta Berserah 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 Jadi pengirannya dikandanya Jika nabi nabi Yang nikteran Berserah Kalian inginkan Apakah Mel画 yang lu Tapi orang yang nikteran Semua Cocok enggak Tapi orang yang nikteran kemudian berada di ahli filjana halilnya tenang aduh, kalau hadis erbainawiyah paling tidak senang itu hadis-hadis dablek loh hadis-hadis yang marih dablek itu saya senang pengeran kan tenang cung inakum lantabluhu durrifatadur walamtabluhuna vifatanfauni saya tidak bergerak, yang satu-satunya itu tidak usah itu tidak bergerak saya itu penggeran tidak bergerak saya tetap penggeran, tidak usah terus bergerak, saya tidak bergerak saya menerima, saya tidak bergerak mengapa, saya bergerak, saya bergerak kemudian bergerak hanya mengkutuk hadis-hadis untuk melawan ucap ini ada di kandang-kandang tidak ada dikandang tidak ada dikandang tukah di walaikadur tidak ada dikandang sudah memperkenalkan imam sufyan al sahuri sebab tidak bergerak tidak ada dikandang itu saya tidak melihat agama juga wali songo ya kena di gawa maklar ngini-ngini kiku ya kena diisi agama di gawa ikhlas di bergembang di gawang sentakok amplom ya maku ya juga pengheran yang tenangai lam tabluhudur rifataduruni walaan tabluhunaf ibatan paun terus pengheran ngerti kan lo anna awalakum akunusus kanu ala atkokol birojulin wakit kabus adunya takwara atau masa belas aku yara nambah pangkat pengheranku yara bergembang pancet kabe duroko sado nyomeli adem sampe sempet aku yara kenek mader jadi kadang-kadang wong sing ahli toh adu mikir nak pengheran nabutoh toh antem rosa nunggu alat ngadiliwong li yuh toh ad pas-pasan semangatnya ngadiliwong li mesti ratau rapal arfina wiyah yuk butuh ngapalannya wok biasa ya kalau jarang ngakak guru mong sing mula ngakakur biasa ragu buka swanis gak ngekir anak berpikir usus tuhan ini 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 kiyai kok diwarai, kiyai makam para pemeran ros diwarai wong swan ku asal sebab mul anak terakhir reski ku yodok akura wisorepat wong kalau ini aku ahli tahu kendaraan Rizky kalau aku bintang tapi Rizky Rizky ya minah Allah yang biasa dilatih orang ini dilatih wah saat titik rugi aku itu anak yang batam aku bilang titik ya Allah berarti orang iman bila iman panitia kalau aku makmum iadah karena orang pas cerita wali wali aku makmum bagi-bagi bagi-bagi aku rapati di belanja nih rumah mikir pas sholat rasanya barang-bar sholat gak gelap sih kenapa iadah lakukan ibadah yang gue diadah gak iadah cik mikir gendok iadah ada orang makmum iadah iadah mulai aku seneng makmum santri justru santri gak mikir mas ulas kan kan gak ada keluarga iya 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 mereka ngaji nanti seneng setengah apa-apa tak kurang mas kalau mulai kan harus adem rumah luar saya kewesbar cik bingung mas cik keren-keren sangat hal yang jadi cara aku lupa satu-satu yang paling gak wadah sudah di dablek yang islamin ya dablek tapi iya dia berarti inakum lantabluhu durrifata duruni walantabluhu naf'i lantabluhu yang bener-bener pas-pasan nyalaan orang-orang, iya kayak bareng, mas ada semua yang buruh, sana-sana itu buruh terus kayak bareng, gampang Nabi Musa itu pakek ngerti ya, pakek raudan padahal di Kalimu itu ngerti, kok enggak mati Musa itu, ribet kenapa Gus Dikula, kak Raudan ngerti, kok enggak mati jangan pada pakek raudan, jangan pada pakek raudan jika nabi Musa itu, pakek raudan mengapa nabi Musa itu, jangan pada pakek raudan, tujukkan orang itu sahabat tausir selesai kan pengirannya lucu, jika nabi aku, nabi, atuh nah, aku jaduh, berarti aku nabi Musa itu nabi Musa itu nabi Musa itu bengkirannya seduh aduh eh damai bengkirannya daging pokoknya kancangnya makanya ada kerjaan sehingga Nabi ngertikan Allahumma al-Rofiqol A'la Rofiq itu maknanya uang pada titik tertentu itu hubungan manjana bengkirannya dengan dikoyok Rofiq ya tapi orang mahkamah ini mau cerita ya cerita orang soleh soleh papan atas rofiq maknanya khalil khalil maknanya ya terus Nabi Ibrahim sanggipare ke pengirajah ya khalilurohman jadi aku mahkamah alhamdulillah ya Nabi Musa innafihim nama aman ya gampang kususus orang itu siapa tak usirnya aku itu sengaram aduh aduh aku duduk berarti aku terus solusinya bisa lalu solusinya apa kita saat itu orang itu terus seperti yang main stream nasab ke itu, ganteng itu, itu sekalian kalau tidak sering ngopi, terus jadi kalau gak ngapa lo daftar titik-titik ya, untuk bodi boleh tidak saya boleh pikir, pikir yang mempercepat pikir yang penting tidak pujuk, tidak apa ketemu akhirnya, ketemu binurin minar rohman jadi, barah yang ngerti, padahal rata kenal antar barah lalu, itu, itu ke rohku binurin minar Allah antar Musa, nabi yubani israel gelari Musa, nabi yubani, na'am lima daftar binurin minar Allah jadi apa, kalau aku jadi, diutus pengiraan seperti, kalau di dunia bin Udan itu, dunia yang ngawurnya, orang yang ngawur orang yang ngawur, orang yang ngawur orang yang ngawur, orang yang ngawurnya orang yang ngawurnya, orang yang ngawurnya sekarang, untuk ikhya kita bisa mengawur mahala min fi alih, orang yang ngawur orang yang ngawur, orang yang ngawur orang yang ngawur, orang yang ngawur orang yang ngawur, orang yang ngawur ini tidak trend perlaku engkau apa angin sudah sudah tidak menurut sama jeningan sehingga tidak ada hujan apa stok hujan anda habis sehingga tidak ada hujan Bila anak mereka karena maksiat terbuka kayak hutan, maksiatnya mereka gak ngefek di jenengan Kok jenenan bertimbang sama maksiat mereka gak ngefek ke gini Langsung hutan Nabi Musa faham mabibat sih masyiru Nabi Musa menjuwata sih Berkarenanya, cara syariat jebuk Di jawabnya pengirahan Lah ya Musa Inna hu adhaqani filyaumi salah samarut Aku nak sendung obara, aku seneng ya Tapi pengirahan itu kadang ya seneng, wali-wali yang manja, yang ngawuran-ngawuran itu seneng Tapi wali itu Murah-mur diurung ngawuran juga Ya aku nak tunggu resmi rapatih mati Mereka aku ratau itu, wah ribet Yang mana kangkang melek, tunggu melah amin Aku wawin sopunya melah amin Tungguan ibu biar aros, pokoknya amin Namun aku seyakin bahwa Wawin sopunya amin mustakir Masa dengan RPK-ban yang dihidung aku standar Wawin sopunya amin Semakome, wawin sopunya amin Jadi pertama Mahadha min fi alik Ini tidak tren berilaku anda ya Nampun jenek, aku khawatir udah nintek Ngantir aku Yesus Peripet kan Dari pengirahan, wawin sopunya Nabi Musa Wawin sopunya amin Jadi Nabi Musa itu lucu Ini hanya partai-partai itu Tapi ratri itu Pengirahan itu marahin Nabi Musa Aku bawa aku bolak balik Tapi kakab wali aku apa Kwe sholat nganti jadi lima waktu Baru kaya protes ya Nabi Musa Nabi Ibrahim cara berpikir lucu Dalam bab ini kayaknya Pro Nabi Musa Nabi Muhammad Untuk apa mati balikan sholat seket waktu Nabi Ibrahim tenang loh kepikirannya Ya Allah ngutus dipertimu Bang Ini orang kaya Nabi Ibrahim mesti itu seket Ya baru kaya Nabi protes Apa mati seket Gak kuat Meskipun dia ini protesnya dimiapai dia Umatku yang gak 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 Aku temen umatnya Tak janya mergok ngenyek Ngenyek kita Kau sada ngenyek les Mesti kasih lima Niatnya ngenyek Niatnya ngenyek Umatku yang gak 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 gaya Rakuat Apa meneh Umatku Wes Farsi ilarubik Fasalutakbet Wes Akhirnya dikurangi lima Pengiran yoo Ngurangi ngurangi gak langsung patang pula lima Lima Cek kurang lima Usang keng manjanya Nabi Musa Siakin gak pengiranti keputusan Kena dinego Siakin aku yakin Pengiranti keputusan Kena di Ketika sebenarnya Nabi merokok Tengahnya 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 Ketika nanti gak harus jalanin Tengahnya Ya Mbak Dek Kasasi ya Tengahnya Jumlahnya malah Penyerup Jadi ini Ada pengiranti Api Gaya keputusan Mestinya Tersinggung Aku punya keputusan Setelah pertimbang Kalau Mbak Eva Luas Mkw mau digugat Keputusan Apa? Final Ini pengirahan Mkw Keputusan digugat Ya tenang Ya ya Setelah kurangi lima Baliknya Terus abad Setelah kurangin Lima Sampai lima Sampai dinego Oh Tengahnya Aku yontek Nuh Rewakulu Amrim Musra Ini dawe ulama-ulama hakikat kan Terminan Nabi Ibrahim Nabi Musjawi Terminan sama-sama Kekasih Allah Yang sitok tenang Pantesnya Ibrahim itu tenang Musa pemberontak Pantesnya yuk Berontak Nah Nabi meskipun Seidul awalin Wala akhirnya kan junior Kalau generasi kan Sampai Nabi Ibrahim itu Sampai Nabi Musa Sampai Nabi Musa Sampai Sampai Jadi Tengah Keputusan Mas 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 Nabi Hidir Sampai Nabi Musa Tetap mulling Nabi Musa Soal kalah-kalah ini Pertarukan tiga hal Itu Lalu Yang menang tetap Nabi Musa Merga Nabi Musa Makau Mereka protesnya itu Mereka cilik dicekik Nabi Musa menang Mereka menang Mereka Tidak Nabi Shari'at Tidak 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 Nabi Musa Pas itu Berajatnya tetap Nabi Hidir Second G wo Tidak 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 Pada hari ini, 5 juta, jadi 1 juta setengah yang ngamuk. Apa-apa, cerita wali-wali itu. Jadi pas itu, akhirnya Nabi Idir sebetulnya tidak punya argumentasi hukum kan? Sama sekali, secara syariat beliau kalah. Karena jawabnya paling akhir, wama fa'al tuhu anam, aku deweku raro. Ini mau ngakon itu. Ini terakhir jujur, wama fa'al tuhu anam, aku deweku sini raro. Maksudnya mau ngakon itu. Jadi akhirnya Nabi Idir sebetulnya jawabnya paling final, wama fa'al tuhu anam. Itu orang terjemahnya, aku deweku raro. Mau ngakon, mau ngakon, aku deweku raro. Ya kayak aku misalnya dikirin, ngomong-ngomong yang lurus, santri mana kok bebar, aku dewe raro. Ucuk-ucuk udah tekong ini. Aku milih santri kan yura iso. Karena ini harus ngakon itu. Aku dewe orang. Orang raro. Wama fa'al tuhu anam. Santri seorang lagi, orang-orang yang koyok. Gambaran taklim mucalim. Gambaran taklim kan, dia ini tekong waduk. Terus nak ngaji, mas mong-mong. Nganti mau ngomong-ngomong menculak, gak ngiber. Tapi, kamu cita ada yang ngomong. Ya ya, semoga, wakul amrim. Ya, percatatan ya. Gak kemasin malam. jadi Nabi Muhammad ini adalah alasan terakhir menikmati tapi yang dilakukan Nabi Muhammad tetap syariah mu'abada ilayah umil protes di barangmu karena itu tetap menjadi syariah ilayah umil berarti menggul Nabi Muhammad logis malah saja ini nanti kebingungan niru Nabi bintu, bintu akhirnya yang pikir segera perawangnya cantik itu mulak sarap, sarap hahaha gak apa-apa Nek hahaha 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 aduh aduh itu aja dikulir nabi Muhammad ini tidak apa-apa jadi nabi salamak hahaha hahaha ah, sepuluh yes sepuluh 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 pengerakannya tenang kalau Nabi ini digorakannya tenang diborak ditastik jadi inna ku melantabluhu durri bataduruni walantabluhu nafi jadi orang yang mengajikan ilmu benora kumalu huru inna ku halaya tajilat maksyiat ya maksyiat ya dan Allah tetap gak tersentuh tetap goniun hamid itu gagah jadi pengiran tetap goniun hamid kibriya malah ke nyembah tenangan terus saatnya pengiran diyeh kinaran pengirannya tenang bikin gagal akhirnya ngamuknya geruong ucak ratong nga Mundi tapi abis ke ke Terima kasih. Terima kasih. Semoga semuanya ini menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat, menjadi nasihat yang bisa mewarnai hidup kita sehari-hari, dan semoga wawasan keilmuan kita makin luas dan semakin berkah sebab barokah kealiman Gusbah. Amin ya robbal alamin. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.